Baik, topik kali ini untuk pembuatan video akan menjelaskan tentang GDT Yang mana unitnya sebagai berikut Ini adalah unit jadinya GDT inverter ya, seperti ini Dan ini hasil jadinya Yang sudah dirangkai Dari beberapa fitur Dan perpaduan antara skema lain dari lain Digabungkan menjadi satu Dan jadinya seperti ini Oke Untuk keterangannya bisa dilihat disini Oke Dan skemanya akan dijelaskan sebagai berikut Nah, inilah skemanya Skema GDT inverter Yang bose nanti-nanti Untuk bisa dipraktekan berikutnya Skema GDT ini agak berbeda dengan skema lainnya Yang berbeda hanyalah di rangkaian GDT-nya Ini trafo GDT-nya Ini trafo GDT-nya Dan ini trafo utama inverter Oke Pada umumnya disini sama ya Untuk pin 11 dan 14 Adalah keluaran dari ICSG3525 Dan ini rangkaian totem Untuk mendriver Mendrive Trafo GDT Dan diumpan ke mosfet Dalam rangkaian ini Ini pada jalur drain Langsung menuju ke 12 Positif Kaki drain Langsung ke positif 12 Input Dan negatifnya langsung ke trafo Trafo utama Dan yang source ke trafo Sirip kanan Dan yang sebelah ke sirip kiri Dan ini guide Ke GDT input Keluaran GDT Masuk ke input guide Ini adalah R Untuk Kopel Mungkin Atau Disebut Kopling Atau Feedback Atau apalah Disini Jalurnya Berbeda Jalur Kanan Dan kiri Untuk GDT Tidak disambung ya Pada CT-nya Harus dipisah Ini yang membuat Rangkaian ini Berbeda Dan Pada kaki drain Sekali lagi Ini ke Positif 12 Volt Input Ini dengan ini Satu jalur ya Seperti foto Seperti foto ini Nah Foto ini adalah Jalur drain Hedsink Satu jalur Jadi Tidak memakai Oscilator Atomika Jelas ya Boseh Dan disini Adalah Outputnya Yang masih AC Belum Di DC-kan Output dari Inverter Atau dari Trafo utama Disini Rangkaian Out Ke Dioda Selanjutnya Ke Elko Dan rangkaian Selanjutnya PDC Untuk Rangkaian PDC-nya Bisa Boseh Cek Di Deskripsi Ada linknya Ya Nanti Silahkan Dicek Dan ini Referensi Untuk Skema Fullnya Nah Ini Ini Adalah Model GDT Terdahulu Yang Beda Dengan Yang Sekarang Yaitu Seperti Ini Nanti Bisa Boseh Download Di Deskripsi Dan Yang Full Ini GDT-nya Sudah Ada Sudah Komplet Full Bisa Untuk Dijadikan Referensi Nah Kalau Untuk GDT-nya Seperti Ini Gambarnya Apa Modelnya Dan Nanti Bisa Juga Dicek Di Deskripsi Linknya Disana Ada Tata Cara Membuatnya Ini Adalah Rangkaian GDT Inverter Dengan Menggunakan Toroid Yang Sangat Kecil Nah Seperti Itu Semoga Bisa Bermanfaat Untuk Para Bose Dan Para Strumer Selamat Bereksperimen Berman Bermanfaat Bermanfaat